Filsub abad ke-18, tokoh pertama yang menjelaskan fenomena bahwa moralitas itu dibentuk emosi. Sebetulnya dia, keren juga. Ya, dia menebak sih ya. Dia menebak, tapi tepatannya benar. Walaupun Smith itu dikenal karena bukunya klasik ya tentang ekonomi, the wealth of nation. Dia sendiri justru paling senang dengan karnianya yang lain. The theory of moral, sentiment. Hasil risetnya yang mendalam perihal psikologi moral, sebagai menyesahabatnya David Hume itu juga, Smith percaya bahwa keputusan-keputusan moral manusia dibentuk oleh insting-insting emosionalnya. Keren ya. Manusia sebenarnya piawai untuk membuat alasan-alasan irasional. Menurut Smith sumber dari emosi moral adalah imajinasi. Yang digunakan sebagai cermin oleh manusia untuk membaca pikiran orang lain. Keren juga. Cermin, benda rumah yang sudah populer sejak zaman Smith merupakan metafor penting dalam tulisannya tentang moralitas. Lantaran kita tidak mengalami apa yang orang lain rasakan, kata Smith, kita tidak tahu bagaimana situasinya, kita harusnya mempengaruhi mereka. Kecuali dengan menempatkan diri kita dalam situasi mereka untuk merasakan perasaan mereka. Proses pencerminan ini menetaskan simpati instingtif pada perasaan orang lain. Smith menamakannya fellow feeling yang mendasari keputusan moral. Fellow feeling. Insting simpatik ini juga menjadi salah satu pendorong kelahiran altruisme yang tampak ketika orang bertindak tidak mementingkan diri sendiri. Seperti bersedekah atau membantu orang lain. Nah tahun 2009 ada penelitian yang dipublish di Nature Neuroscience, ilmuwan-ilmuwan di Universitas Duke, ini apa namanya, men-scan, scanning otak manusia yang sedang menonton video sederhana di komputer. Responden diberitahu bahwa komputer bermain itu dengan tujuan tertentu untuk memperoleh uang. Otak para responden otomatis memandang komputer sebagai manusia yang punya keinginan juga memenai perasaan dan tujuan. Otak manusia ingin sekali mengetahui pikiran orang lain sehingga seringkali menganggap benda-benda non manusia seperti komputer, hewan, tubuhan juga punya jiwa. Dalam eksperimen itu para ilmuwan dapat melihat aktivitas di, setelah di scan ya, aktivitas di superior temporal sulcus dan daerah-daerah khusus lain yang membantu manusia mengira-ira dan bersimpati pada perasaan orang lain. Responden tahu bahwa mereka sedang menonton komputer dan mereka hanya dapat membayangkan apa yang komputer rasakan. Nah mengapa perilaku altruist ini muncul pada manusia? Sebab ternyata berperilaku altruistik itu menimbulkan rasa enak. Otak manusia dirancang sedemikian rupa, yang merancang siapa? Seleksi alam. Sedemikian rupa sehingga bersedekah itu menyenangkan, bersikap baik pada orang lain membuat kita merasa nyaman. Dalam sebuah eksperimen scanning otak lagi, yang dilakukan tahun 2008, responden yang jumlahnya beberapa puluh diberi uang 128 dolar dan kemudian dipersilakan untuk menabung atau menyumbangkan uangnya. Pusat sirkuit pahala di NACC, di negos akumben, di otak orang-orang yang memilih untuk menyumbangkan uang menjadi aktif dan mereka merasa senang atas kedermauan mereka. Bahkan sirkuit pahala di otak bekerja, beberapa otak responden lebih aktif ketika mereka bertindak altruistik, ketimbang ketika mereka menerima hadiah uang itu. Sirkuit pahalanya itu jelas. Dari perspektif neuroscience sejatinya memberi lebih baik dari menerima. Ini anu loh ya, bukan hadis loh, ini niru sayen. Iya, itu kalau hadis ada. Aliyadul ulyah khairu minilaydi suflah, katanya gitu ya. Tangan di atas, lebih baik dari tangan yang di bawah. Jadi saya kalau minta, tangan saya di atas. Mengikuti hadis. Cara lain yang dipakai oleh ahli-ahli niru sayen untuk mempelajari otak adalah meneliti apa yang sedang berlangsung di otak, mana kalah terhadap kelainan. Misalnya mereka mempelajari peran penting emosi moral dengan meneliti para psikopat. Mereka mempelajari peran pokok dopamin dengan meneliti para pendeta Parkinson. Dan tumor otak di frontal lobe membantu saya, Pak Alha Arini Rusain membantu mereka mengetahui inti dari rasionalitas. Cara ini memang barangkali tampak kurang etis ya. Penderitaan kok dijadikan alat penelitian. Tetapi sebetulnya yang demikian ini sangat efektif. Otak yang rusak membantu kita memahami bagaimana cara kerja otak yang normal. Scientist telah mengetahui banyak hal perihal sirkuit-sirkuit simpatis pada otak manusia yang meneliti penderitaan autisme. Ini seperti dokter Leo Kanner, orang yang pertama kali menemukan autis. Pada tahun 1943 dia menyebut sindroma ini sebagai sindroma kesendirian yang ekstrim. Extreme aloneness. Out itu dalam bahasa Yunani artinya diri, self. dan autisme diartikan sebagai keadaan dalam diri sendiri. Satu dari setiap 160 orang itu adalah autis. Kalau di sini ada 160 berarti satu autis. Biasanya yang pegang blackberry. yang membuatnya terisolasi secara emosional. Bukan itu bukan autis. Yang terisolasi secara emosional tak tidak mampu melakukan banyak interaksi sosial yang mudah dilakukan oleh sebagian besar. sebagian besar orang. Simon Baron Cohen, psikolog dari Cambridge menyebut penderitaan autisme sebagai buta otak. Mind blind. Para autis sulit sekali menafsirkan emosi dan keadaan mental orang lain. Sebetulnya orang autis itu bukan dia tidak memperhatikan. Dia itu memperhatikan segala sesuatu. Dia tidak bisa membetahkan antara mas ulil dengan botol. Misalnya Ndaisa. Itu orang autis ya. Jadi semua itu dianggap sama. Mas ulil sama dengan botol gitu ya. Nah para saintis itu sudah sejak lama curiga bahwa autisme ini adalah penyakit perkembangan otak. Autisme terjadi ketika kortek tidak bersambungan dengan benar pada tahun pertama kehidupan. Ini pada anak-anak. Makanya autis itu pada anak-anak memang. Sekarang sudah diketahui bahwa salah satu darah otak yang rusak pada autis adalah sekelompok kecil sel yang dinamakan neuron cermin. Padahal ini yang paling penting untuk altruis tadi. Altruis tadi itu menilai orang itu dengan neuron cermin kita. Nah pada anak-anak. Saya sedikit membuka rahasia. Saya dulu kecil autis. Untung sembuh. Ya sedikit sembuhnya. Ya saya tetap autis kadang-kadang. Sering sih ya. Autisme terjadi ini ya. Nah mirror neuron itu penting pada saat kita mencoba, mencoba memahami perasaan.